Sebuah semangat yang besar dalam rangka pembela Islam, warga rela berjalan puluhan kilometer ya Reza. Kita selalu berdoa, berharap semoga selalu diberikan kesehatan yang luar biasa hingga sampai ke Jakarta nanti. Betul sekali, karena memang dari pihak pemerintah sendiri sudah meminimalisir banyaknya masa yang datang ke Ibu Kota Jakarta untuk aksi damai 212 mendatang. Karena banyak sekali armada perusahaan-perusahaan armada bus yang juga dilarang untuk mengangkut para peserta aksi damai. Tapi tidak menyuruhkan niat masyarakat untuk selalu mengawal proses terkait dengan penistana agama, gubernur reka jahat, dan aktif masuk ke jahat program. Selalu juga bagi masyarakat yang menyediakan makanan ya begitu untuk warga yang melakukan long march ini. Mudah-mudahan nanti aksi damai 2 Desember ini berlangsung dengan tertik. Kalau tadi banyak masyarakat yang memberikan makanan, bahkan uang, ini juga ada masyarakat yang berkomentar mengenai rencana aksi super damai pada 2 Desember mendatang. Dan berikut suara mereka. Damai ya. Saya rasa nanti demo 212 itu berlangsung damai karena masyarakat sekarang sudah semakin cerdas dan mungkin sedikit kemungkinan adanya aksi-aksi yang anarkis seperti kemarin. Enggak? Sama sekali enggak. Tergantung peserta dari demonya ya. Kalau bisa menjaga situasi kondusif, saya yakin sih bisa berjalan dengan damai. Tetapi misalkan ada provokasi atau gampang terprovokasi, itu ya tergantung dari peserta itu sendiri gampang terprovokasi atau kalau gampang terprovokasi ya saya yakin akan ricu kembali. Kalau dari pengalaman demo yang kemarin yang tanggal 4 November itu dari karyawan kantor saya diliburkan. Nah untuk yang tanggal 2 ini saya kayaknya sih akan diliburkan kembali karena kebetulan kantor saya daerah sini yang jadi mobilitas para pendemo jadi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja para karyawan itu sendiri. Karena saya bekerja saya berharap damai karena agar semuanya lancar ya yang bekerja tetap bisa beraktifitas yang sedang menyalurkan aspirasinya ya akan bisa sampai dengan baik kemudian akan mendapat respon tentunya dengan baik pula gitu. Aduh saya bingung deh kalau ditanya gini soalnya kalau dengar di sosmed itu ya dari daerah ini sekian puluh bos, sekian ratus bos gitu ya. Saya membayangkan nanti Jakarta terjadi penumpukan massa gitu. Tapi memang kita harus meyakini bahwa yang ada semua itu ada yang mengkoordinir, ada yang bertanggung jawab. Insya Allah sih damai ya seperti pengalaman yang kemarin tertib gitu ya sepanjang apa sih namanya jalan, tamrin, bunderan, yang depan Indosad, BI. Saya lihat sih damai ya terus di TV-TV juga damai sih. Kalau dari informasi kantor sih belum ada libur ya. Kemarin juga saya nggak libur sih.